Halo Pemirsa, selamat sore waktu Perancis, menjelang malam, udah udah jam 5 sore Balik lagi dalam channel saya, channel Madame Borg Terima kasih banyak buat kalian yang tetap setia menonton channel saya, channel Madame Borg Madame Borg, hari ini balik lagi dengan keceriaan yang masih tetap sama Walaupun hari ini hujan Sepanjang hari ini di kota tempat tinggal saya itu ada Vigilance Orange namanya Vigilance Orange namanya Karena angin kenceng banget, hujan dari pagi sampai ini sampai sore ini Udah mau malam, hujan terus benar saya Oke, nah saya itu gak mau berlama-lama Saya itu mau lanjut ke topik yang sudah saya tulis di judulnya Saya tarik nafas dulu biar gak pusing dan gak belepotan Nanti ngomongnya Pemirsa, oke? Nah oke Pemirsa ya Saya mau lanjut Jadi sesuai judulnya kalian pasti sudah baca Please jangan menikah dengan bule Please jangan menikah dengan bule Ya udah baca baik-baik Ya udah baca baik-baik ya Pemirsa saya Kenapa, alasannya kenapa, kenapa saya harus bilang ini ke kalian Karena banyak yang nanya ke aku lewat DM di Instagram Semua tentang masalah kawin-kawin campur Mereka menikah, mereka pengen punya pacar bule Saya lihat di Youtube saya juga orang pada komen Jadi saya itu harus merasa harus bilang ini ke kalian Please jangan menikah sama bule Jadi satu, please jangan menikah sama bule Kalau kalian itu gak mau ribet Gak mau ribet Gak mau ribet R-I-B-E-T Ribet Yang pertama itu saya mau bilang Menikah dengan bule itu tidak gampang Kalian itu pasti akan mengalami keribetan yang maksimal Ribet dari misalnya Waktu pengalaman saya pertama Waktu kami belum menikah Saya itu harus urus surat Harus urus visa Karena waktu mau berkunjung ke sini Sebelum menikah ya Menikah saya harus sibuk ribet Urus surat sana-sini Dari Manado Pokoknya antara Manado, Jakarta Terus Paris Terus Limous Tempat tinggal suami saya Terus kampung suami saya di Saralik, Kanada Harus urus semua surat Karena mau menikah dengan bule itu tidak gampang Harus siap semua surat-surat segala macam Belum lagi harus minta legalisial Dari Kementerian Hukum dan HAM Kementerian Luar Negeri Harus ada dokumen yang harus diterjemahin dalam bahasa Perancis Saya itu karena ada kedutaan Indonesia di Paris Suami aku harus sering telpon kedutaan yang di Paris Aku juga bayangin aku dari Jakarta Aku harus nelpon kedutaan Indonesia yang di Paris Sesudah menikah Ribetnya masih nambah lagi guys Ribetnya itu Saya itu harus urut surat-surat disini Surat buat dapetin izin tinggal Surat untuk asuransi kesehatan Surat harus check up Harus bikin medical check up Pokoknya harus ada segala macam Belum lagi harus ribet Harus sekolah bahasa Karena saya itu datang kesini Tanpa ijasa Bahasa Perancis sama sekali Saya punya ijasa bahasa Inggris Bukan bahasa Perancis Sedangkan disini kalian tahu bahasa Perancis yang digunakan Karena memang negara Perancis bukan Inggris Jadi itu Please jangan menikah sama bule Kalau kalian itu gak mau ribet ya Belum lagi ditambah Kalau kalian sudah punya anak Masih harus Apa ya Kalian itu harus ribet Ngurus surat masalah anak Anak jadi anak saya itu Dia itu punya dua paspor Harus Kami urus di KBRI KBRI yang di Paris Harus urus yang disini juga Di kedutaan terwalikutan disini Buat dia dapetin Paspor Perancis Jadi itu ya pembina saya Dari segala macam urusan-urusan Surat menyurat itu ribet Jadi Saya mau bilang please Jangan menikah sama bule Kalau kalian itu tidak mau Ribet Oke next Nah oke pemirsa Yang kedua itu Saya mau bilang Please jangan menikah sama bule Kalau kalian itu tidak siap Dengan culture shock Tidak siap dengan culture shock Gak siap dengan apa Pergantian budaya istilahnya ya Dari budaya yang misalnya Kita itu di Indonesia Saya gak mau bilang semua orang Indonesia Jam karet Tapi biasanya Biasanya Kita itu lebih suka sama jam karet Sedangkan mereka disini Suka dengan yang Tepat waktu Walaupun ada juga yang masih Apa Ada juga yang suka telat-telat Begitu Tapi Kebanyakan disini sesuai Apa Waktu Kalau misalnya mereka bilang Janji bertemu itu jam 8 pagi Jam 8 pagi Kamu datang sedikit terlambat Kamu itu udah gak bakalan dipanggil lagi Sama kayak kalau urusan sayangan perfection Jam 8 05 Misalnya rendezvous saya Jam 8 Saya datang jam 8 08 Saya harus ambil nomor lagi Nomor antrean yang baru lagi Karena memang disini begitu Pemirsa Yang saya alami ya Jadi Apa yang saya alami disini Saya itu coba Bilang ke kalian Di vlog saya Biar kalian itu tahu Oke Nah Culture shock yang lain lagi Misalnya tuh Kalian itu susah beradaptasi Dengan orang luar Karena ada banyak orang Ada banyak orang Walaupun mereka udah tinggal di luar negeri Tapi susah beradaptasi Dengan orang luar Maunya cuma suka ngumpul Sama senegara Karena Ada sebagian Ada beberapa teman-teman saya Yang saya lihat Dari negara lain Selain Indonesia Mereka itu cuma suka ngumpul Misalnya sesama Negara ini Sesama negara ini Jadi mereka itu Emang gak siap Dengan Dengan apa Itu Menurut saya itu Kalau kalian itu Enggak berbau Kalian itu akan mengalami Apa ya Selain kalian itu Akan susah Misalnya kalian itu Enggak bisa melatih Kemampuan berbahasa kalian Kalian itu Enggak bakalan kenal Kultur apa aja Yang ada di negara Tempat saya tinggal sekarang Misalnya saya Kalau saya cuma tinggal-tinggal di rumah Saya enggak Enggak berbau Dengan orang Perancis Saya enggak keluar Saya enggak melihat Cara orang Perancis makan Itu berarti Saya itu Enggak bakalan Enggak bakalan bisa beradaptasi Dengan lingkungan saya Dengan lingkungan Tempat tinggal saya Sekarang ini Karena adaptasi itu Penting pembiasa Saya mau bilang Adaptasi itu penting banget Misalnya adaptasi Cara makan Adaptasi itu Cara bertamu Apalagi di Perancis ini Ribut ya Cara bertamu Ada cara bertamu Kalau misalnya Kamu itu Mau bertamu Ke rumah orang Perancis Biasanya kamu itu Harus telepon Saya mau datang ke rumah kamu ya Terus Kamu itu Kalau bertamu Ke orang Perancis itu Kamu itu enggak bisa Semarang langsung makan Kalau kamu cuma Diajak bertamu Buat datang Datang ngobrol Kamu cuma datang ngobrol Kamu enggak bisa makan Kayak kita kan Bertamu langsung Diajak makan Kalau orang Perancis enggak Kalau mereka cuma Undang kamu bertamu Cuma buat ngobrol Cuma buat ngobrol Kamu ngobrol Sambil mereka makan Mereka itu Itu memang budaya disini Enggak sama kayak kita ya Jadi memang adaptasi Budaya itu penting Jadi kalau misalnya Kalian itu enggak Kalau misalnya Saya bilang Kalian itu enggak siap Dengan culture shock Yang ada disini Saya mau bilang Please Jangan menikah Dengan bule Oke Nah yang ketiga Yang saya mau bilang Yang terakhir Ini penting banget Saya mau bilang Ke semua wanita Yang mau menikah Dengan pria asing Atau ke semua pria Yang mau menikah Dengan wanita asing Jangan menikah Sama bule itu Kalian itu Belum pintar memasak Belum pintar memasak Kenapa Ya karena biasanya Kasus suami saya Suami saya itu Walaupun kami itu Suka keluar Suka jajan makan di luar Tapi dia itu Lebih menghargai Masakan istrinya Masakan saya Walaupun masakan saya Kebanyakan masakan Asia Bukan masakan Perancis Dan suami saya Kadang mulu Saya itu makan Makanan Asia terus Jadi kenapa lagi Harus di restoran Makan di restoran Asia lagi Kenapa kita gak Ke restoran Perancis Saya mau bilang Saya itu doyan Sama yang banyak bumbu Yang rasanya fantastis Bukan yang cuma Garam Apa Merica sama Kram-kram segala macam Jadi itu ya Saya please Kalau kalian Itu tuh lagi Berencana Mau menikah sama bule Dan kalian itu Belum pintar masak Please jangan menikah Sama bule Ini kayaknya Lelucon Ini kayaknya lucu ya Tapi menurut saya Ini penting Karena Sebanyak-banyaknya Gaji yang suami kamu Terima Di Perancis Itu Sangat jarang Ada orang yang datang Ke rumah Ke rumah kamu Buat masak Sangat jarang Kecuali Kecuali memang Suami kamu yang Millioner Billioner Apa segala macam Itu segala macam Duitnya gak berseri Kamu tuh bisa bayar Chef Adomisil Namanya Chef Adomisil Itu orang yang datang Apa Orang yang datang Ke rumah kamu Buat masak Tapi Kemudian yang saya lihat Walaupun mereka sibuk Mereka itu Tetap masak Walaupun nantinya Mereka masak yang Instant-instant Beli yang Kaleng-kaleng Karena disini juga Ada yang kalengan Makanan kalengan Ada yang makanan Yang udah dibotol-botol Tapi itu Mereka itu Lebih menghargai Masakan Instant Jadi please Jangan menikah Sama bule Kalau kalian itu Belum bisa masak Ya guys Jadi Buat kalian Disana yang Lagi dekat Sama bule Please belajar Masak Oke Kalian menganggap Ini lucuan Tapi ini Penting banget Saya mau bilang Walaupun misalnya Nanti pacarmu Mau tinggal di Indonesia Kalian itu Tetap diharuskan Buat masak Jadi itu Otomatis Kamu itu Harus belajar masak Jadi kalau kalian Memang gak suka masak Please jangan nikah Sama bule Ini pendapat saya Pemiasa Saya gak tau pendapat Teman-teman saya Yang lain Buat kalian yang suka Silahkan kalian ketik like Buat kalian yang gak suka Gak apa-apa Kalian unlike Karena saya lihat Ada beberapa Video saya Yang ada beberapa Yang suka Ada beberapa Yang gak suka Oke Jadi sekian dulu Dari saya Kali ini Terima kasih banyak Buat kalian yang tetap Setia menonton channel saya Buat yang mau nanya-nya Silahkan Saya mau bilang Kalian itu follow Instagram saya Kalau misalnya saya punya waktu Saya akan balas Oke Terima kasih banyak Buat kalian tetap Siap menonton channel Madambor Sampai jumpa lagi Di video saya yang selanjutnya Dan salam dari Perancis Bye-bye Bye-bye Sampai jumpa lagi